Hai semuanya di video kali ini aku mau bagiin pengalamanku tentang merawat anjingku yang berjenis Corgi namanya Pluto Pluto sekarang udah umur tiga tahun dan dia juga udah punya anak sama cucu juga dan bisa dibilang dia juga alpha di rumah ini diantara anjing-anjing yang lain karena dia cowok sendiri sih dan semuanya aku bakal share kali ini adalah murni berdasarkan pengalaman aku sendiri karena setiap anjing pasti beda-beda ya walaupun jenisnya sama nah buat teman-teman yang berpikir untuk melihara Corgi atau masih bingung apakah jenis ini cocok atau enggak untuk kalian boleh belajar dari pengalaman ku ini Oke langsung aja kita mulai yang pertama Corgi ternyata breed nomor dua di dunia yang paling rontok karena pelontok Corgi pertama aku jadi dulunya aku nggak tahu kalau ternyata Corgi itu anjingnya rontokan kirain anjing bulu pendek gini nggak rontok ya dan setelah pelihara kok parah banget ampe nempel-nempel ke baju dan setelah googling aku baru tahu kalau Corgi adalah anjing yang punya double coat dan emang mereka merontokkan bulu mereka setiap hari apalagi kalau cuaca panas pasti rontoknya makin parah jadi harus sering-sering disikat bulu-bulu matinya supaya mengurangi bulu-bulunya jatuh di dalam rumah dan supaya anjingnya nggak cepet bau juga dan kita yang tinggal di dalam rumah juga harus sering pakum atau nyapuk pakai roll baju untuk menjaga kebersihan nomor dua Corgi hobi main dan nggak puas kalau belum rusak yup peloto senang banget main gigit-gigitan atau keset sampe anjer lebur semuanya jadi Corgi bukan tipe anjing yang cantik lemah-lembut lenge mereka sebenarnya tipe anjing yang sangat aktif secara fisik ataupun mental bisa dilihat dari ukuran kepalanya aja gede banget segede badannya jadi wajar kalau giginya juga seukuran gede-gede kayak gini nih jadi ya harus beli mainannya nggak gampang rusak dan kuat kalau enggak barang-barang di rumah bisa jadi mainannya dan yaitu berakhir hancur lebur nomor tiga Corgi termasuk high-energy dog tapi cepet-cape juga mungkin teman-teman udah banyak yang tahu kalau Corgi itu awalnya adalah anjing pengembala ternak yang hidupnya diperternakan tapi secara sekarang yang melihara Corgi juga banyak penorong kota kita tetap nggak boleh lupa bahwa Corgi tuh emang bawaannya dan dari sananya adalah anjing yang aktif dan senang bergerak jadi anjing tipe ini cocok banget tuh orang-orang yang punya gaya hidup aktif dan punya waktu untuk ajak main supaya Corginya nggak cepet bosen dan akhirnya balik lagi ke poin nomor dua tadi mereka senang banget lari-larian di luar dan di dalam rumah tapi dibandingin anjingku yang lain Pluto yang paling cepet panas sih mesinnya lari-lari bentar aja udah ngos-ngosan apa karena kegendutan ya menurut kalian gimana coba komen di bawah ya Pluto kegendutan atau enggak enggak pas dulu good boy ya ampun dah 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 oh iya keempat Corgi anjing yang pinter tapi keras kepala melatih Pluto relatif lebih gampang dari anjing-anjing yang lain mungkin karena dia pure breed sih dan belat lainnya juga bagus tapi overall Pluto anjing yang cepet belajar latihan shake high five sit touchdown cepet banget prosesnya abis itu akunya sih yang nggak ada jin telatih oh ya karena Corgi anjing yang pinter kita jadi manusianya harus lebih pinter dari mereka kalau enggak mereka bisa menganggap kita yang jadi bawahannya mereka loh makanya sekali-sekali emang perlu untuk melatih mereka agak keras supaya mereka sadar bahwa kita adalah bos di rumah ini karena Pluto sendiri adalah anjing yang cukup agresif dan bandel dan dia juga cowok kali ya yang tadinya emang suka pipi sembarangan dan nandain termasuk di dalam rumah juga jadi itu salah satu tindakan yang harus kita koreksi supaya rumah kita tetap bersih dan semua tinggal di dalamnya nyaman oh ya balik lagi ke poin bandel saking pinternya mereka punya pemikiran sendiri dan seringkali buat mereka jadi kayak seolah-olah nggak nurut kalau dipanggil pura-pura nggak tahu dikejar sengaja lari makin jauh nah buat temen-temen yang senasib kayak gini ada triknya jadi anjing itu kan pemikirannya cuma main-main dan main doang dan pas mereka lihat kita ngejar mereka dalam otak mereka kita lagi ngajakin mereka main kejer-kejeran jadi secara otomatis mereka bakalan lari lebih jauh lagi nah kalau kayak gitu kita balik keadaannya kita ngelari dan coba lihat pasti mereka yang bakal ngejar kita yang kelima makannya banyak dan cepet Pluto sendiri aku kasih makan satu hari cuma sekali dan itu cukup sih karena kadang-kadang juga kita kasih snack sore atau malemnya dan waktu makan Pluto pasti juara satu paling cepet makannya dan nggak terlalu awal juga diganti-ganti merek dogfoodnya tetap makan aja terus tapi ada satu kebiasaan aneh Pluto aku masih belum tahu apa artinya kalau makan dia suka nyampurin air dan makanannya diserok-serok juga lantainya pakai hidung dan kayak gitu aja terus sampai makanannya ada banjir terus nggak dimakan apa itu suatu bentuk protes ke kita atau gimana ya boleh komen di bawah kalau teman-teman ada yang punya penerangan tangini nomor 6 Corgi itu berisik yes diantara semuanya Pluto yang paling sering barking atau gong-gong-gong nggak jelas tetangga pulang rumah gong-gong ada orang lewat gong-gong telat dikeluarin gong-gong mungkin karena kupingnya super gede yang buat Corgi jadi super alert jadi buat kalian yang suka kehidupan yang tenang sunyi senyap mungkin kurang cocok ya terlepas dari semua anjing berbeda jenis Corgi ternyata emang salah satu jenis yang paling berisik itu faktanya dari Google nomor 7 Corgi anaknya high maintenance dibalik sebuah keindahan dalam tubuh seekor Corgi yang mengemaskan terdapat pepatah beauty is pain yep pain buat yang punya karena anaknya butuh perawatan banget karena kakinya yang pendek jadi hati-hati kalau jalan di luar abis hujan ya karena itu kaki dan perut pasti langsung basah kena rumput dan ciprat-cipratan tanah jadi pulang ke rumah pasti harus bersih bersih ekstra pakai andu kecil biar nggak boros-boros tisu dan sepanjang musim hujan pasti hujannya bukan cuma satu kali dong sering-sering aja ajak basah berulang-ulang langsung rentan kena jamur dengan perawatan dan gaya hidup yang sama dengan anjing-anjing lain Pluto adalah satu-satunya anjing aku yang pernah kena debondek separah nggak sembuh-sembuh sampai tahunan dan aku nggak tahu sih itu bawaan imun atau apa tapi perawatan berkepanjangan waktu itu makan biaya yang nggak sedikit dan emang itu adalah resiko kita sih kalau kita mau piara hewan untungnya buji Tuhan sekarang juga udah sembuh total sehat dan gembo lagi terus karena makannya pintar juga badan Pluto gampang-gembang jadi kita sebagai manusianya harus disiplin atur pola makan yang tidak berlebihan dan sering-sering ajak eksersis nah karena double coat tadi juga buat korgi jadi hewan yang nggak terlalu tahan panas bayangin aja pakai coat di cuaca Indonesia gini pasti sesekan makanya semenjak Pluto kena demodex aku sama suami putusin untuk taruh Pluto dan yang lain di ruangan ber-AC rela-relain deh bayar listrik lebih daripada bayar biaya dokter mulu nomor 8 korgi anjingnya jablay salah satu sifat Pluto yang paling nonjol adalah suka ngejablay jadi dia butuh perhatian terus menus dan bete kalau nggak diperhatiin apalagi kalau lihat aku sayang-sayang anjing yang lain dia langsung nyerobot dan nggak mau tau pokoknya harus gue kalau datang ke kita pasti ada maunya entah itu mau minta makan atau belirap atau disayang-sayang dibuji-puji juga kalau ada teman-teman yang datang ke rumah pasti digonggongin sampai teman itu menyapa dan muji-muji Pluto baru diem butuh pengakuan banget deh anaknya hobinya disanyu-sanjung tapi dilihat dari sisi positifnya korgi merupakan anjing dengan jiwa sosial yang tinggi nah udah sampai ke poin terakhir yaitu poin yang ke sembilan jadi korgi itu bener-bener lucu dan punya kepribadian jadi kalau dilihat dari raut mukanya Pluto bener-bener anjing yang ekspresif dibandingin yang lain ya bisa kelihatan kalau dia lagi seneng sedih bosen dan ngantuk dan tangan cebolnya juga kalau lagi handshake ya ampun lucu banget belum lagi ngeliatin korgi yang lagi splut sambil ekor kecilnya itu goyang-goyang itu bener-bener keindahan yang menghipnotis banget deh dan kalau tidur posisinya suka-suka dia lah tapi yang paling aneh Pluto takut naik mobil jadi kalau di mobil paling antang gak pernah kesana kemari gak pernah manjat-manjat di jendela seperti anjing-anjing pada umumnya pokoknya gayanya kayak boss banget yang lagi disetirin oke segitu dulu yang aku bisa bagiin tentang pengalaman aku hidup bersama anabul yang paling ngeboss satu ini Pluto de Corgi mungkin bisa jadi pelajaran dan hiburan buat teman-teman semua jangan lupa di like dan subscribe ya man-teman sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye in, 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 in yuk, in in Pluto in, cuman in in, boy in, in, in in, 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 in